Halo Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV Apa kabar pants, helsis, lesis, dimanapun kalian berada Semoga saja kalian selalu diberikan kesehatan dipanjangkan umur dan dimurahkan rizkinya Amin ya robal alamin Dan untuk kali ini kita akan membahas dan mengulas alur cerita sinetron Badai Pasti Berlalu Sekaligus memprediksi untuk episode malam ini Tapi, alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan Sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episode-nya Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis Agar tidak ada kesalahpahaman Di episode sebelumnya telah kita saksikan Dimana Bu Monique yang akhirnya tercengang dengan penjelasan Siska Dimana Siska yang bertemu dengan Leo Di adegan lain Dimana si Johnny yang mengikuti si Ardan dan juga si Tiara Dan disitu si Ardan pun akan menuju rumah Siska Si Johnny yang mengatakan Sebenarnya mereka ini mau kemana Dari tadi hanya muter-muter saja Ucap si Johnny Sesambil dia mengikuti dari belakang Dan ternyata disitu si Johnny pun terkejut Kenapa mereka jadi keremah gue Ucapnya Di adegan lain dimana Bu Marissa Dan juga si Laysia Yang sedang mengobrol dan berbincang Tak lama Leo pun datang dengan nyelonong begitu saja Dan disitu Bu Marissa pun melihat keadaan Leo yang terlihat sangat kesal Dan disitu Bu Marissa pun mengejar Leo Di adegan lainnya dimana Leo yang merasa Kenapa gue tegak mau ngelakuin Sesuatu terhadap orang yang Siska sayang Dan tak lama Leo pun teringat dimana Leora bersama si Helmy Dimana mereka yang terlihat sangat akrab Dimana saat kejadian itu Helmy menyelamatkan Leora Di adegan dimana Bu Marissa yang mengetok-ngetok pintu kamarnya Leo Dan disitu Bu Marissa pun memanggil nama Leo Dan meminta untuk dibukakan kamar itu Begitu pula si Laysia bersama Bu Marissa Dilihat sangat panik Tak lama akhirnya Bu Marissa pun merasa Kalau Leo itu jangan-jangan sudah bertemu dengan Siska Ucapnya Bu Marissa dalam hatinya Di adegan Leo dimana dia pun sedang merasakan sakit Karena terlalu memikirkan Siska yang dimana Leo sangat kecewa Dimana Leo yang kesalahpahaman Di luar Bu Marissa pun masih saja mengetok pintu kamarnya Leo Dan akan tetapi Leo pun tidak membukakan pintunya Di adegan lain dimana si Ardan yang akhirnya sampai di rumah Siska Terima kasih ya Ardan sudah datang lagi Dan langsung saja Bu Monik pun mengajak si Ardan untuk memeriksa keadaan Leora Dan Ardan pun mengikuti Bu Monik Di situ si Tiara pun terlihat sangat prihatin kepada Siska Dan akhirnya Tiara pun memeluk Siska Dan tak lama Siska pun mengatakan kepada si Tiara Kenapa bisa seperti ini? Ucap si Tiara Siska mengatakan Leora baru saja ketemu dengan Leo Di situ si Tiara pun mengatakan Jadi benar apa yang dikatakan Johnny Kalau Leo itu masih hidup Dan Siska pun bertanya kepada si Tiara Apa yang dikatakan Kak Johnny? Ucap Siska Dan si Tiara pun menjelaskan dan mengatakan Kalau si Johnny pun pernah melihat keberadaan si Leo Terus apa lagi yang dikatakan oleh Kak Johnny? Ucap Siska kepada si Tiara Dan akhirnya si Johnny pun datang Menghampiri Siska Di situ Siska mengatakan kepada si Johnny Kenapa Kakak sudah melihat Leo Kakak masih bilang aku masih ngayal Ucapnya Siska Dan Kakak bilang aku masih halusinasi Tentang keberadaan Leo Di situ si Johnny pun melihat si Leo Yang sedang berada di rumah sakit Di adegan lainnya Di mana akhirnya Bu Monik pun menanyakan Tentang keadaan Leora Si Ardani yang menjelaskan Kalau Leora itu hanyalah kecapean Dan di saat itu pula si Ardani pun berusaha Untuk menghibur Leora Dan mengatakan kepada Leora Kalau mau main dirubat saja ya Jangan main jauh-jauh Nanti kamu bisa kecapean Ucapnya si Ardani kepada Leora Dan tak lama si Leora pun bertanya Kepada si Ardani Om itu temennya papa ya Ucapnya Di situ si Ardani pun mengatakan Kepada Leora Kalau papa Leora itu Orangnya sangat ganteng Ucapnya si Ardani Yang berusaha untuk menghibur Leora Dan tak lama Bu Monik pun bertanya Kepada si Ardani Apakah sebenarnya mereka ini terganggu Atau bagaimana Siska yang melihat Keberadaan Leo Dan sekarang Leora pun melihat Keberadaan Leo Ucapnya Bu Monik kepada si Ardani Dan di situ si Ardani pun mengatakan Itu ada kemungkinan Dan bagaimana kalau kita bawa saja Ke ahli terapi Ucap si Ardani Dan tak lama di saat itu pun Si Johnny pun datang menghampiri Dan mengatakan kepada Bu Monik Leo sebenarnya masih hidup Dan aku baru saja melihatnya Ucapnya si Johnny kepada Bu Monik Dan si Ardani Si Ardani pun langsung terkejut Dengan apa yang dikatakan si Johnny Nah guys Gimana menurut pendapat kalian Silahkan tulis di kolom komentarnya Dan sekian untuk ulasan episode ini Sampai jumpa di episode selanjutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe